Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dalam perluan daerahku Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku Daripada melapetakan sehingga besar-besar Tidak melipah aku Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Senang rasanya dapat berjumpa dengan saudara-saudara dalam renungan pagi hari ini Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita satu dalam dua Bapak dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Karena pertolonganmu dalam hidup kami Dan ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Tuhan ampuni kami Tuhan layakanlah hidup kami Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini Terambil dari satu tawarik pasalnya yang keempat Ayatnya yang kesembilan Sampai ayatnya yang kesepuluh Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya Sebab katanya Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan Yabes berseru kepada Allah Israel katanya Kiranya engkau memberkati aku berlimpa-limpa Dan memperluas daerahku Dan kiranya tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku Daripada malapetaka Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Dan Allah mengabulkan permintaannya itu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Renungan pagi hari ini Bertema ambisi yang dikuduskan Nama Yabes berhubungan erat Dengan apa yang terjadi dalam hidupnya Dimana peristiwa itu Ialah ketika ibunya melahirkannya Dalam kesakitan Saya tidak tahu bagaimana keadaannya Yabes pada waktu itu Namun dari arti namanya ini Menjelaskan bahwa hidupnya akan akrab dengan sakit Dan tidak memiliki masa depan yang cerah Namun yang menarik saudara yang diberkati oleh Tuhan Setelah doanya dikabulkan Hidupnya berbalik 360 derajat Dari arti namanya Yang tadinya Yabes ditakdirkan dengan akrab Dengan kesakitan Namun hidupnya berubah total Karena Tuhan menjawab doanya Saudara yang diberkati oleh Tuhan Ambisi bisa membawa kita pada berkat Tuhan Tetapi juga bisa membuat kita jauh dari berkat Tuhan Dalam doa Yabes Pertama-tama ia berdoa supaya Allah memberkatinya Ia meminta seakan-akan mau meyakinkan Tuhan Bahwa tanpa Tuhan memberkati dia Dia tidak akan bisa hidup Ia meminta supaya dirinya diberkati Bukan benda yang ada padanya Bukan harta benda yang dimilikinya Ataupun usaha yang dilakukannya Tetapi dirinya lah yang diberkati oleh Tuhan Karena pada waktu itu Pengertian berkat Tidak hanya berwujud materi saja Namun juga bisa berarti Keadaan tidak di bawah kutub Allah Dengan kata lain Hidup Yabes berkenan di hadapan Allah Lalu Yabes memohon Supaya Allah memperluas daerahnya Perluasan daerah bagi orang-orang Israel pada waktu itu Bukan hanya untuk memenuhi Napsu menguasai negeri orang lain Tetapi agar bangsa-bangsa lain Mengenal Allah yang hidup dan berkuasa Tak berhenti sampai disitu Yabes memohon kepada Allah Menyertainya dengan tangannya Tangan melambangkan kuasa dan kekuatan Yabes menyadari Betapa penting dan perlunya Tuhan Memampukan dia Untuk melayani dengan baik Tanpa dilengkapi dengan kuasa Tuhan Maka Yabes Tidak akan mampu melakukan pekerjaan Tuhan Dengan baik Dan terakhir Dalam doanya Yabes memohon Supaya Allah Melindunginya dari malapetaka Yabes disini Memohon sesuatu yang begitu akrab Dengan kehidupan manusia Yaitu kesakitan Keadaan buruk Dan penderitaan Dari hal itu semua Yabes bersandar pada Tuhan yang hidup Yang menyertai pada masa lalu Masa sekarang Dan sampai selama-lamanya Saudara yang diberkati oleh Tuhan Kita melihat Ambisi seorang Yabes Dalam doanya ini Merupakan ambisi yang disucikan Bagi Tuhan Sebab Yabes tidak berpikir Atau terfokus Untuk kepentingan dirinya sendiri Dalam doanya Tetapi Yabes Terfokus Bagi pelayanan Dan kemuliaan Tuhan Sehingga Tuhan memberkati Ambisinya tersebut Saya percaya Bahwa kita semua Mau Agar ambisi yang kita miliki Menjadi ambisi yang membawa kita Kepada berkat Tuhan Dan bukan sebaliknya Maka milikilah Ambisi yang disucikan Bagi Allah Milikilah ambisi Yang menyadari Bahwa segala sesuatunya Bersumber dari Tuhan Dan milikilah ambisi Yang didasarkan Pada kasih Kristus Yabes menyadari Bahwa Dia perlu Untuk disucikan Oleh Tuhan Yabes menyadari Bahwa semua Yang didikmatinya Adalah bersumber Dari Tuhan Dan Yabes menyadari Bahwa ia perlu Kekuatan Dan kuasa Tuhan Marilah kita memiliki Ambisi Yang didasarkan Pada kebenaran Tuhan Sehingga kita Menjadi orang-orang Yang tidak ambisius Yang merelakan Segala cara Untuk mencapai Segala sesuatu Kiranya Tuhan Memampukan kita Melakukan firman ini Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Bapak dalam Kerajaan surga Terpujilah Namamu Tuhan Kami mengucap Syukur Tuhan Kami boleh Belajar dari firman Pada pagi hari ini Kami harus Memiliki ambisi Yang disucikan Bagi Allah Kami harus Memiliki Dan menyadari Bahwa segala Sesuatunya Bersumber dari Tuhan Dan kami harus Memiliki ambisi Yang didasarkan Pada kasih Kristus Tuhan Kiranya Memampukan kami Menguatkan kami Untuk dapat Melakukan Kebenaran firman ini Sehingga kami menjadi Orang-orang Yang berkenan Di hadapan Tuhan Ini doa kami Ini permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Tuhan Yesus Memberkati kita semua Selamat pagi Dan selamat beraktifitas Terima kasih 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 Terima kasih